Bisa juga ke open document, nanti .ods Bisa juga ke format vdapp Bisa ke halaman web, nanti .html Selamat datang di channel cara tutorial teknologi Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai Google Spreadsheet Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendownload file dari Google Spreadsheet Menjadi bentuk-bentuk file yang lainnya Supaya nanti bisa disimpan di laptop atau di PC kita masing-masing Baik, langkah pertama kita masuk dulu ke browsernya Kemudian silahkan Anda login menggunakan akun Google Anda Kemudian pilih Google Apps, aplikasi Google disini Kemudian pilih Drive Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mendownload file Google Spreadsheet ini Langkah yang pertama adalah ketika Anda masuk ke halaman Drive Anda Silahkan bisa langsung klik kanan disini Kemudian Anda langsung klik download Seperti ini Dan dia akan mengkonversi menjadi Microsoft Excel Seperti ini Kemudian Anda berikan namanya silahkan Disini latihan sheet Excel misalkan Kemudian pilih save Ini saya simpan di folder download Kemudian save Saya coba buka Disini foldernya Kita buka Maka latihan file latihan sheet yang tadi Ini akan berubah formatnya menjadi format Microsoft Excel Ini tadi sheet satunya Ini sheet dua Kayak itu langkah yang pertama Langkah yang kedua Silahkan Anda buka dulu file yang akan Anda download disini Saya buka file latihan sheet Setelah terbuka filenya Silahkan Anda masuk ke menu file Menu file Kemudian download Nah disini ada beberapa pilihan Yang pertama Ketika di download file tersebut Mau Anda jadikan format file apa Kalau tadi Excel sudah ya Nah kemudian bisa juga Bisa ke open document Nanti .ods Bisa juga ke format PDF Bisa ke halaman web Nanti .html Atau bisa ke format csv Atau tsv Misalnya saya ingin mendownload ke dalam format PDF Kalau Excel tadi sudah ya Ini open document hampir sama Nanti saya ingin ubah ke PDF Klik PDF seperti ini Muncul Halaman seperti ini Kemudian sekarang disini Di menu export Ini bisa kita download sheet yang sekarang kita buka Atau workbooknya Artinya seluruh file Seluruh sheet disini Dan disini pun Anda bisa pilih ya Misalnya Anda mau pilih sheet satu saja Sheet dua saja Atau seluruh sheet Saya pilih semua sheet Nah kemudian Anda bisa pilih ukuran kertasnya Seperti biasa ya Mau A4, F4 dan sebagainya Dan orientasi halamannya juga bisa kita pilih Mau landscape Mau portrait Silahkan Misalnya saya pilih yang portrait Skalanya disini bisa langsung kita sesuaikan dengan lebarnya Marginnya kita pilih yang normal Default Setelah itu kemudian silahkan Anda klik tombol export yang ada disini Maka dia sedang mendownload PDF nya Kita simpan di folder download Latihan sheet PDF Save Selesai Kita lihat Hasilnya Klik disini Nah ini hasilnya Sudah menjadi format PDF Artinya tidak bisa di edit ya Kalau PDF Ini sheet satu Bentuknya tadi Portrait Ini sheet duanya Nah yang berikutnya Kita coba Cara lain File Download Kemudian saya ingin Dalam format halaman web Atau .html Kita coba ya Sini Klik Kemudian kita simpan di Folder download Latihan sheet Misalnya disini Web ya Kemudian Ini nanti bentuknya dalam Zip Rzip Zip file Kemudian save Oke langkah selanjutnya Kita lihat Hasilnya Ini dalam bentuk zip Kalau kita buka Menggunakan Aplikasi zip Ya Disini Kita buka dalam Aplikasi zip Kemudian kita lihat disini Maka file nya Nanti per sheet Jadinya Misalkan sheet satu Disini kita buka Nah Disini seperti ini Ini dibukanya di google Chrome Atau di web browser Kita lihat Seperti ini hasilnya Kemudian format yang lain Kita juga bisa download Dalam bentuk CSV Kita coba Klik CSV CSV Kemudian Kita pilih Folder nya mau disimpan Dimana Saya disini Kasih CSV Save Oke kita lihat Hasilnya Ini Membukanya Kalau CSV itu Biasanya dengan Aplikasi Microsoft Excel Nah nanti hasilnya Seperti ini Dipisahkan dengan Tanda Koma Yang tadinya tabel Dipisahkan dengan Tanda koma Biasanya untuk keperluan Membuat aplikasi Gitu ya Format CSV ini Biasanya Diperlukan Seperti itu Oke begitu Cara Mendownload File Di google sheet ini Menjadi Beberapa Format Sesuaikan dengan Kebutuhan Anda Masing-masing Sampai berjumpa Pada video berikutnya Jangan lupa Untuk like Share Comment Dan subscribe Terima kasih Jangan lupa